Terima kasih atas keinginan dan juga atas keinginan hati jamaah sekalian Untuk bersama-sama mendoakan kita punya pos, kita punya, kita punya majikan Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya dan segera diberi keseluruhan Dan bisa memimpin bergeri dengan kesehatan yang beriman Sehingga bisa mewujudkan segala sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang Kalau melihat dari sejarah, bahwasannya dulu ilang sanggian itu diberikan oleh orang lain Dibandingkan dengan sekarang diberikan oleh sesama kita, yaitu orang khusus Itu jelas, ada jauh sekalian perbedaan Perbedaan yang pertama, yang paling nampak jelas adalah dari sisi sembahyang di dalam ilang Walaupun dulu sembahyang dalam ilang itu tidak ditarak Memang dari sejak awal mulasannya berdiri tahun 97 Itu waktu itu sembahyang dalam ilang itu tidak ditarak Ataupun tetap diberi peluasan untuk sembahyang Namun ketika dibuka oleh orang muslim secara komitif, jawab 23 Dari tempat sembahyangnya saja, tidak penyempuh, tidak diberi peluasan Suruh bikin cantik-cantik, suruh bikin bagus-bagus Ya memang, setelah suatu itu memang ada perubahan, ada perubahan menjadi lebih baik Bukan maksudnya kalau dulu itu sangat jelek, sekarang jadi sangat bagus Itu memang merupakan sebuah perubahan dan perubahan Tapi pada hakikatnya, kalau yang memegang seperti hanya adalah orang muslim secara komitif Untuk sembahyang akan jadi lebih bagus Dan yang paling nampak jelas Kita dibuatkan masjid yang begitu megah, yang begitu bagus Yang sangat nyaman untuk kita sama-sama melaksanakan sembahyang Tidak penangasan, ada dipasang AC dengan perubahan yang bagus Dipasang granit yang menilai Ini adalah salah satu dari perubahan yang ada Jadi, waktu sangat disukuri dengan darah seperti ini Dengan harapan dan kita berharap Mudah-mudahan mimpinan kita Tetap selalu diberi kesehatan Supaya beliau memang betul-betul Selalu dapat memimpin kita dengan bijak Karena bagaimanapun, seperti kita tahu Dari sisi ambo kasih daya, saya ingin kira ada psikis berubah juga Ada psikis baik juga, jadi ini kepentingan yang baru dulu Sekali lagi, bukan maksudnya Menindakan kepentingan, tapi paling tidak ada perubahan dan perubahan Ini yang tepat kita nikmati saat sekarang ini Yang jelasnya, memang kita sembahyang lebih selesai Apapun tidak ada, apapun situasinya memang jauh lebih selesai Selesai kepentingannya dulu Kita lebih tinggi-jauh lebih selesai untuk melaksanakan sebuahnya Dan saat-saat ini juga pos kita Kalau untuk perusahaan sebuahnya seperti ini memang sangat mendukung Apapun keperluan kita, apapun kepentingan kita Seperti waktu, sewaktu kita memperlaksanakan di hari ini Mulai hati, kita bisa menekot, atau menghadapi apa Kalau kita minta sokongan apa, kita minta membutuhkan apa Setelah kompetif, langsung terletak Tidak ada kata alasan akabut Seperti contoh, selalu kita melaksanakan BHP itu dikantik Dikantik itu, dana yang dikeluarkan Mungkin 5.000 dikit waktu itu Kalau sekarang, mungkin sudah 6.000, 7.000 dikit Kita minta bantuan, setelah yang berkira pun ada di dunia Dan sekarang ini memang kita selalu melaksanakan BHP di masyid ini Karena bagi masyid ini, memang kita fokuskan kegiatan di masyid ini Kalaupun kita minta bantuan InsyaAllah kita lagi kasih Kasih kata-kata, kalau di masyid itu kan Yang dikantik bukan seperti waktu itu Kalau dikantik Orang saja ada 1.000 orang Yang muslim, contoh, ada 800 orang 800 orang itu semua orang datil Kalau dikantik, kenapa apa? Karena sekolah tidak terlalu dikantik Semua orang selalu keluar Kalau dikantik, bisa memang lebih meriah Tapi, persiapannya juga harus lebih Lebih jauh, lebih menang Berbeda dari masyid Yang tempatnya lebih nyaman Lebih mudah Lebih bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih